Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Ahmad Gilani Semester 5 Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Syahnul Jati Cilbon Disini saya akan mempresentasikan Proposal penelitian saya Dengan judul Interpretasi Teks Al-Quran Dengan Konteks Kekinian Metode Pendekatan Double Movement Al-Fazir Rahman Dinamika Kegiatan penafsiran Berkembang seiring dengan Tututan zaman dan keanekaragaman Yang menyertai individu Dan kelompok Untuk memperkaya Penafsiran dan pendekatan Dalam memahami Al-Quran Dalam wilayah ini Konsep-konsep dan teori Yang bagaimana yang baik Untuk menafsirkan Al-Quran Dalam hal ini, kajian seperti ini Terus berkembang dan menjadi bahan diskusi Tentang metode yang seperti apa Yang sesuai dengan Perkembangan zaman sekarang Dalam hal ini Rahman menawarkan penafsiran Al-Quran Untuk merekonstruksi Kembali dan membuka wawasan Keilmuan terkait keilmuan Al-Quran Agar tidak vakum Dan Dalam artian Mampu menjawab Persoalan-persoalan Nomor kekinian Oleh karena itu Metode Fazul Rahman ini Yang dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid ini Layak dikaji Karena Termasuk dalam Kualifikasi Sudulia Al-Quran Dan Dapat membantu Menyelesaikan Permasalahan penafsiran Al-Quran Yang poin B Yaitu Rumusan penelitian Rumusan penelitian Ada dua Yang pertama Bagaimana Epistemologi Fazul Rahman dan Nasr Hamid Abu Zaid Dalam menjawab Persoalan umat kekinian Yang kedua Bagaimana Aplikasi Metodologi Fazul Rahman Yang dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid Dalam menafsirkan Hayat-hayat Al-Quran Yang C Tujuan Penelitian Yang pertama Yaitu Menjelaskan Epistemologi Fazul Rahman dan Nasr Hamid Abu Zaid Dalam menjawab Persoalan umat kekinian Yang kedua Menjelaskan Aplikasi Metodologi Fazul Rahman Yang dikembangkan Nasr Hamid Abu Zaid Dalam Menafsirkan Hayat-hayat Al-Quran Indik Kekunaan Dan Sertifikansi Penelitian Yaitu Ada dua Dari aspek Akademis Pertama Aspek akademis Pemikiran Fazul Rahman ini Atau kerangka Pemikiran Fazul Rahman ini Terhimpun Dalam disiplin ilmu Terkhusus Dalam disiplin ilmu Al-Quran Dan Tafsir Dan Dapat Mampu Menjawab Bagaimana Persoalan penafsiran Pada umat kekinian Yang kedua Yaitu Aspek Praksis Diharapkan Penelitian ini Dapat Mampu Membantu Eklektual Muslim Untuk Menjawab Persoalan-persoalan Umat Kekinian Yang mana Menjadikan penafsiran Al-Quran itu Sesuai dengan Perkembangan Zaman Ya Poin Selanjutnya Yaitu Poin E Tentang Penelitian Terdahulu Yang pertama Itu Ada dari Skripsi Yahya Sultani Yang berjudul Aktualisasi Tekst Al-Quran Yang kedua Skripsi Yang membahas Tentang Sistematika Moral Di dalam Islam Berdasarkan Al-Quran Yang ketiga Yaitu Skripsi Dari Samaun Membahas Tentang Metodologi Interpretasi Para Mujahid Dalam Memburu Pesan Al-Quran Yang keempat Jahid Abdul Musraqim Yang membahas Tentang Kerangka Pemikiran Yang kelima Yaitu Dissertasi Dari ACID Tentang Perspektif Hukum Islam Nah Yang Selanjutnya Yaitu F Tentang Landasan Teori Yang Metodologi Double Movement Al-Fazrahman Ini Yaitu Memburu Pesan Al-Quran Atau Menafsirkan Al-Quran Dari Zaman Sekarang Yaitu Gelakan Pertama Dari Zaman Sekarang Menuju Zaman Dimana Al-Quran Diturunkan Atau Era Al-Quran Diturunkan Untuk Mendapatkan Makna Stories Kemudian Disarikan Menjadi Prinsip-prinsip Ideal Moral Kemudian Gerakan Kedua Yaitu Mengembalikan Terhadap Situasi Sekarang Untuk Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Tersebut Dengan Mempertimbangkan Perubahan Sosial Nah Untuk Mempermudah Menafsirkan Metode Fazir Rahman Ini Saya Mengambil Langkah-langkah Dari Nasrah Abu Zahid Yang pertama Langkah-langkah Yang ditawarkan Nasrah Abu Zahid Yang pertama Menganalisa Struktur Linguistik Al-Quran Dan Mendapatkan Fakta-fakta Sejarah Yang kedua Menentukan Tingkatan Makna Yang ketiga Menentukan Makna Asli Yang keempat Menentukan Makna Signifikansi Dan yang kelima Mengkonteksualisikan Makna Historis Oke Poin selanjutnya Yaitu G Metode Analisis Penelitian Yang pertama Ada jenis Penelitian Jenis penelitian Ini yaitu Kajian Kebustakaan Yakni Menggunakan Buku-buku Dan dokumen Dokumen ilmiah Yang berkaitan Dengan tema Yang kedua Yaitu Sumber data Ada Dua Yaitu Sumber data Primer Dan Sumber data Sekunder Sumber data Primer Yaitu Bersumber dari Buku-buku Yang kedua Yaitu Sumber data Sekunder Yaitu Dokumen-dokumen ilmiah Yang berhubungan dengan Yang tema Yang akan dibahas Kemudian Metode Pengumpulan Data Teknik ini Pengumpulan ini Yaitu Kajian Mendalam Dan Mengumpulkan Certa Kajian Mendalam Terhadap Tema Baik dari Sumber data Primer Dan Sumber data Sekunder Apa itu Metode Analisis Data Ya Metode Analisis Data Ini Yang digunakan Yaitu Analisis Deskripsi Yaitu Adanya Penarikan Kesimpulan Setelah Melakukan Penelitian Secara Mendalam Yang Poin Hal Yaitu Sistematika Rencana Sistematika Penelitian Yang Pertama Itu Ada Bab Pertama Yaitu Berisikan Pendahuluan Yang Mana Menyatakan Keseluruhan Isi Sekripsi Yang Kedua Ada Bab Dua Itu Ada Tinjauan Umum Tentang Wazul Rahman Yang Bab Ketiga Itu Ada Biografi Wazul Rahman Yang Bab Kempat Itu Ada Menganalisis Menganalisis Teori Daud Muhammad Dan Wazul Rahman Yang Kemudian Dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid Dan Contoh Penafsilannya Yaitu Yang Meliputi Ada Pengharaman Umar Ada Hukum Waris Ada Kepemimpinan Perempuan Dan Yang Terakhir Yaitu Ahli Kitab Dan Yang Bab Kelima Yaitu Adanya Penutup Yaitu Kesimpulan Dan Saran Dari Penulis Ya Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Proposer Penelitian Yang Saya Teliti Mungkin Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima